Hai bun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Maaf sebelumnya ya bun ya, karena ini tuh suaranya lagi kurang sehat Mungkin karena kecapean dan banyak mikir juga Aku tuh kalo terlalu kecapean, terus banyak mikir Pasti ujung-ujungnya flu pilak melanda Apalagi kalo habis bersih-bersih rumah dengan ekstra-ekstra debu Udah deh, langsung ya hidungku itu kayak yang lagi diglitik-glitik sama bulu ayam Oke lanjut kegiatan sore hari ini ya bun ya Di sore hari ini tuh aku mau pasang wallpaper Aku habis order wallpaper, ini tuh isinya 10 lembar ya bun ya Memang ukurannya kecil-kecil kayak gini Ukurannya 35 ke 38 cm Harga untuk satu paketnya isi 10 lembar adalah 25 ribu rupiah Dan aku belinya itu di tiktok shop aku ya Kalo bunda mau beli, tinggal cari aja tiktok aku namanya sama rumah manja Gambar DP-nya itu gambar dapur aku ya bun ya Kalo ketik rumah manja, terus banyak yang keluar Pasti keliatan deh mana akun aku yang real Di tiktok itu aku jual segala macam wall paper dan juga kebutuhan dapur Maksudnya perabotan dapur ya bun Alhamdulillah sejak aku tuh fokus di tiktok gitu ya bun ya Dari kurang lebihnya tanggal berapa ya? 6 April 6 April 2023 Dan pada tanggal 11 sampe hari ini tuh aku bener-bener pecah telor Dari beberapa VT aku yang FYP aku tuh bisa menjual produk totalnya kurang lebih 2.500 Total penjualan ke yang punya barang itu kurang lebihnya 130 juta Dan aku dapet komisinya itu 8-10 persen Alhamdulillah banget Beneran deh bun Sesuatu ya segala upaya kerjaan yang kita lakukan dengan ikhlas, dengan kerja keras Dan dengan keseriusan insya Allah bakal ada hasilnya Aku bukannya mau pamer atau apa ya bun ya Karena aku liat juga di VT tiktok itu banyak banget Yang men-spill penghasilan mereka per bulannya atau perharinya Kalau aku sih belum ada apa-apanya ya bun ya Dengan beberapa minggu ini aku dapet hasil segitu aja Masya Allah Udah jingkrak-jingkraknya kayak apa tau bun Kurang lebihnya 3 minggu aku mendapatkan di angka 10 lebih aja udah Oh Allah kayak mau nangis gitu ya Terharu gitu loh Di saat penghasilan Youtube menurun Kebutuhan bertambah Anak sekolah sudah mulai pada sekolah Harus bayar kos Harus ini harus itu Mau lebaran Masya Allah aku dapet rejabatnya Rejaki dari Allah yang sangat luar biasa Bunda tau gak Pas bulan puasa itu ya aku coba live tiktok Mungkin ada beberapa dari subscriber aku itu yang nonton ya Aku tuh jualan baju pernah Bajunya gak aku beli bun Tapi pinjem sama temen Kebetulan ya temenku itu bajunya banyak banget yang belinya dari tiktok Jadi aku pinjem dan aku jadikan sampel Ternyata zong bun Aku gak sanggup Kenapa gak sanggup? Karena namanya live baju itu kita kan mesti dangdan Pake sendal yang agak tinggi Supaya kelihatan langsing Sedangkan aku kan semampai ya bun ya Semeter tak sampai Ya intinya mah kudu rapih Kudu pake baju yang bagus Terus kudu ngomong terus Kadang kalo ada yang komen Cobain dong bajunya Kita harus coba baju Ya kan Intinya mah aku gak sanggup Karena terlalu capek Soalnya bunda tau sendiri lah ya Aku tuh harus Ngonten rumah manja Dua kali sehari youtube Dan durasinya tidak singkat Plus aku harus ngonten pijat manja Ya minimalnya aku upload satu kali sehari Keluarga manja aja udah gak kepegang bun Biarlah nanti itu channel untuk warisan cece aja Kalo udah besar biarkan dia bikin Apa ya bikin konten sendiri gitu Terus ya percobaan selanjutnya Aku itu bikin live makan Makan sama mbak Susi Kita makan jengkol sambel satu cowet bun Dan ternyata gak ada yang nonton Ada sih cuman mereka pada keluar masuk Mungkin karena belum terkenal Jadi mereka pikir ini siapa sih harus ditonton Apalagi disawer di gif gitu kan Gak mungkin Percobaan yang ketiga Aku tuh bikin live catut rambut Dan ternyata sama aja Penontonnya sepi Boro-boro ada yang gif ya kan Jadi aku tuh Niatnya pengen live tiktok Mana kira-kira yang rame Jualan atau dari gif Jualannya juga apa Apakah baju atau perabot atau apa gitu Kemudian percobaan selanjutnya Aku itu coba beberapa kali Untuk live perabotan rumah Perabotannya aku gak beli bun Untung aja ya Masih ada sisa-sisa endorsan Dari Youtube Dan beberapa barang juga Yang aku punya di dapur Barang-barang yang sekiranya masih bagus Aku masukin ke dalam ruangan ini nih Aku masukin ke dalam ruangan ini Aku pajang-pajang Semampu aku sebisa aku Separipurna mungkin Dan ya hasilnya lumayan Bisa lihat sendirilah ya Waktu aku tuh Pernah beres-beres kamar untuk live Jadi ceritanya kamar ini tuh Aku jadikan untuk studio ala-ala Untuk unboxing paket Kemudian untuk bikin Apa itu namanya? Live TikTok Dan juga untuk bikin konten pijat manja Itu bun beberapa sampel aku yang dikirim sama TikTok Jadi ya Waktu itu tuh Aku pesan wallpaper isinya 10 lembar Dan harganya cuman 55 ribu rupiah aja Udah dapet Wallpaper 3D motif batak Sebanyak 10 lembar Aku coba-coba dong Untuk nge-upload di TikTok Dan ternyata bunda Viewernya itu ya Hampir tembus 1 juta Dan pembeliannya Selama kurang lebih 3 minggu ini Sampai di angka 2500 piece Dan setelah itu ya bun ya Mulai tuh Sample-sample Berdatangan Banyak yang nawarin Ada yang ngasih sendal Ada yang ngasih ini apa Tempat serbaguna Ada yang ngasih rak kamar mandi Ada yang ngasih Pembersih lantai Pembersih kamar mandi Masya Allah Ya walaupun tidak sebanyak Orang-orang gitu ya Mungkin sehari datang puluhan Aku mah masih bisa dihitung jari Tapi menurut aku Itu tuh suatu pencapaian Yang luar biasa banget Dan sekarang aku sudah dapat tuh Satu produk Yang bakal aku live-kan Yang bakal aku jadikan Apa ya Aku jadikan sebagai Jimat Yaitu Ternyata aku cocok banget Jualan wallpaper Dan kemarin juga Aku tuh posting Pembelian selanjutnya Alhamdulillah FYP lagi Nah ini dia bun Videonya Yang satu itu Sudah berapa ya Sembilan ratus Lebih ribu gitu Dan yang satu lagi Baru dua puluh ribu sih Karena aku tuh postingnya Baru tiga hari yang lalu Aku juga postingnya Bukan cuma jualan aja ya bun ya Tapi kegiatan sehari-hari Aku upload Untuk menarik perhatian gitu loh Untuk nama-nambah follower ya Follower aku tuh masih sedikit bun Cuma enam ribu berapa gitu Makanya Sengaja aku bikin fittingnya Bukan cuma jualan aja Aku campur Pakai kegiatan sehari-hari Yang maksudnya Untuk menarik Peminat rumah manja Yang di tiktok gitu Dan alhamdulillah Karena mungkin Dapurku juga serba pink Peminatnya Atau followernya Setiap harinya Lumayan ada lah Aku bercerita seperti ini Jangan dijadikan Apa-apa ya bun ya Justru aku bercerita Seperti ini tuh Pengen memotivasi Buat bunda semua Yang kira-kira Pengen dapat penghasilan Di rumah gitu loh Sama aja Ini aku lagi sharing ilmu Gitu bun Bukan lagi pamer ya Atau apa Karena apa sih Yang mau dipamerkan Aku mendapatkan Hasil segitu tuh Aduh Masih jauh di bawah langit Masih jauh di bawah orang-orang Cuman aku merasa puas aja Sama pendapatan aku sendiri Aku tuh ya bun ya Waktu bulan puasa Sampai badan kurus Sampai gak enak makan Gak enak tidur Waktu bulan puasa Karena aku mikir keras bunda Bukan karena diet Aku mikir keras Gimana ya caranya Supaya aku bisa dapat duit Dari tiktok Gimana ya caranya Dan ternyata Masya Allah Aku dikasih jalan yang mulus banget ya Mudah-mudahan aja Selamanya mulus ya bun ya Namanya penghasilan di medsos itu Memang naik turun Karena banyak saingan Gak bisa juga kita memaksakan Seseorang untuk suka sama kita Yang komentar jelek Komentar bagus banyak Tapi bodo amat Mereka cuma bisa menilai Dengan melihat Tanpa tahu yang sebenarnya Terjadi seperti apa Jadi kalau mau cari uang di medsos Harus mental baja Aku aja ya Banyak yang ngatain Udah tua lah Lebih tua Istrinya daripada suaminya lah Udah keliatan tante-tante lah Terus Makannya gak enak lah Bodo amat ah Yang penting mah Aku tuh kayak gini Niatnya baik Mencari duit Yang halal Buat keluarga Bener gak? Sekian cerita dari aku Kalau temen-temen Mau order barang-barang Yang aku pakai Seperti wallpaper Dan lain-lain Tinggal cek aja TikTok aku ya Namanya rumah manja Dan untuk handbody Atau lotion yang aku pakai Itu belum bisa aku Iklankan sekarang ya bun ya Karena aku juga masih proses Tangan sama kaki aku tuh Putihnya belum rata Nanti kalau sudah mulus rahayu Seperti jalan tol Baru dicor Nanti kita spill ya Terima kasih banyak sudah menonton Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan semoga termotivasi Dan terinspirasi I love you Bye-bye